Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai tubuh kami yang berjudul Lokom Detektor berbasis sensor induktif Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Asyri Ngaji NRP 1051-191-000011 Perkenalkan nama saya Langgabaya Anubrah NRP 1051-191-000012 Saya Amelia Rizki Nurayda NRP 204-22-01013 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya NRP 204-22-01014 Perkenalkan nama saya Karina Iputri dengan NRP 204-22-01082 Perkenalkan nama saya Ahmad Mestakim dengan nama NRP 204-22-01094 Terima kasih telah menonton! Oke, pada kali ini Saya akan sedikit menjelaskan Website Codingan website Pada Visual Studio Code Pada kali ini Ini saya buat ada 4 packs Utama pada komponen Ada website dokumentasi Dan ada website simulasinya Di sini Seperti ini Lalu Kita langsung Beralih ke website Pada bagian Home sendiri Di sini Pada website Ada gambar Teknik instrumentasi Dan juga ada Nama kelopok Kita Lalu kita Ke bagian komponen Pada bagian komponen Sendiri Di sini Kita menggunakan IC TLC 555 Ada kapasitor Lalu ada resistor Lalu ada Buzzer Batray Koi Dan ini Skematik PCB Ketika ini Ini gambar 3 dimensinya Kita Bagi Bridgeport Bercampur Lalu kita Ke bagian Simulasinya Pada bagian Simulasi Sendiri Di sini Di sini Kami Memonitoring Alatnya Sendiri Di sini Alatnya On Dan Pembacaan Sensornya Ketika Ada logam Akan Mendeteksi Logam Dan Grafek timing Diagramnya Akan Deteksi Satu Jika Alat Jika Coil Mendeteksi Adanya Logam Seperti itu Jika Sebaliknya Jika Sensor Tidak Baca Apa Kosong Berarti Pada Bagian Alatnya Juga Tidak Mendeteksi Adanya Logam Dan Grafek timing Diagramnya Akan Kembali Ke Nol Nah Di rangkaian Ini Ada Satu TIC 555 Setelah Itu Disini Ada Dua Kapasitor Yang Besarnya 1 Mikro Farad Disini Ada Satu Kapasitor Yang Besarnya 10 Mikro Farad Setelah Disini Ada Satu Resistor Yang Besarnya 5K 6 Ohm Setelah Itu Ada Satu Buah Batere 9 Volt Dan Satu Buah Buzzer Disini Nah Setelah Itu Ada Satu Buah Coil Oke Sumber Tegangan Lalu Ada Buzzer Sebagai Indikator Atau Terdeteksinya Objek Lalu Disini Yang Terakhir Ada Coil Yang Sebagai Pendeteksi Objek Cara Kerja Dari Alat Ini Yaitu Jika Logam Dimasukkan Pada Coil Buzzer Akan Berbunyi Karena Coil Mendeteksi Adanya Logam Contohnya Yaitu Ketika Besi Obeng Masuk Pada Coil Maka Buzzer Akan Berbunyi Seperti Tadi Dan Jika Dimasukkan Pada Coil Adalah Benda Non Logam Maka Buzzer Tidak Akan Berbunyi Karena Coil Tidak Mendeteksi Adanya Logam Contohnya Adalah Ketika Kertas Dimasukkan Pada Coil Maka Buzzer Tidak Akan Berbunyi Untuk Dokumentasi Sendiri Pada Bagian Sini Itu Dokumentasi Dari Alam Alami Jadi Ada Slate Slate Ya Seperti Ini Apetit Dari Pada Dari Dari